Bismillahirrahmanirrahim Ini adab, adab, etika, tata keramas, orang yang berzakat Karena banyak fenomena di alam semesta ini Orang bayar zakat malah 2 bulan Biasa kita di TV-TV sering kita lihat Orang bayar zakat, kemudian kalau kita buka bingung rumah, antri Sampai itu di TV-TV, nampaknya ini sesakit Belum si ngomongi itu Belum tadi, berubung mendapatkan kubur zakat seorang yang kaya Karena yang aktor dalam zakat itu kita datang, ngasihkan ke mustahilnya Bukan mustahilnya, seorang datang, boleh juga Itu berdasarkan nilai-nilai Bagaimana menjadi kesebuahan dari orang bayar zakat? Biasanya kalau akhir-akhir pemahdol itu bisa ikut Lain bagi zakat, pol, berbun Sampai banyak yang sakit Itu tidak dilatihkan Kenapa? Ayyakuna ta'iban nafsi biikhlasi zakat Ini seorang yang muzaki Yang muzaki Wajib Ata'iban nafsi Hatinya itu dalam keadaan yang baik Dalam hati itu bukan mencari nama di hadapan manusia Jadi jangan sampai bangga Meluarkan zakat Kemudian dipamer nih bayar zakat itu Hantai setelah zakatnya Itu cerah Padahal Ketika dilogikakan Ketika orang berzakat itu kan membuang kotoran-kotoran Ketika yang usaha sisi ini Buat Ini masalah memberikan sisi kepada kucing Kepada tulang-tulang Yang panjang Yang panjang Maka parihan mausulun Kalau dalam keadaan Senang Senang Dan yang berarti tidak bangga Mustawshiral wa muntinan lilustahid Kemudian harus Apa namanya itu Kepada orang yang dikasih Mustahid itu harus Kayak itu dalam keadaan Senang Kadang-kadang ada orang asing Sambil muntinah Sambil ngecek Coklat rambut bekerja Maka tak kasih zakat Dan kepala Malah ngilek-ngilek naik kepala Buat malah sakit hati kan Dikasih Tapi kalau Ngomongi Bagus sih nasihatnya Coklat rambut kerja Sehingga mungkin Ini hampir nasihatnya Coklat itu tidak pas Sudah kalau ngasih-ngasih Dengan Dengan wajah yang ngomongi Mustawshiral Mohon tiraan lilustahik Sehingga yang menerima Maksudnya senang Sehingga yang senang Lebih sedikit Komplis Akan Senang Wairummanin Alihi Bihar Wairummanin Tidak 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 Menghina Menghina Tidak 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 bahkan dibatalkan oleh atur subhanahu wa ta'ala sebagai wadzirman Allah ya ayu alladzina amanu la tudtidu sadaqatikum bilmanni waladad baik orang-orang yang beriman jangan engkau membatalkan sedekah kamu dengan manni ngolok ngolok sambil meleh-meleh no boleh-boleh masih mampu jadi mas hatiku api kan makanya andaikata memang kita mengharapkan ia berubah orau saat berhubungi oleh pekerjaan dan tidak baik bagi seorang yang muzaki itu dalam keadaan sengit dalam mengumarkan sedekah terpaksa mengumarkan sedekah dalam keadaan terpaksa pada itu hukumnya wadzirman 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 dan itu bukan menjadi sebuah kebanggaan ada sedekah-sedekah, hadiah, hibah itu seolah-olah bahasa boleh dibanggakan modelan, semuanya dapat pokoknya hanya rila itu kita hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah Janganlah kalian melakukan sholat kecuali mereka tidak boleh Allah menyefati orang-orang munafik Allah menyefati orang-orang munafik seperti ini di dalam orang-orang munafik itu melakukan sholat kecuali di dalam melakukan sholat yang mereka males-malesan dan mereka tidak mengimpakkan membayar zakat, bersedekah kecuali mereka tidak suka yang mereka lakukan jadi menggunakan kita menggunakan kecuali mereka kecuali mereka jadi menggunakan jadi pernah kita bahas tentang masalah munafik itu bahasa hadir jadi bagaimana kita dalam melaksanakan aman ikhlas untuk orang sehingga itu kan ada duit bagi orang-orang itu bisa merasakan ini ikhlas untuk orang ada motivasi lain atau tidak jika ada motivasi lain dalam melakukan semua ibadah ikhlas yang mudah apalagi merasa terpaksa dalam melakukan sholat tidak merasa nikmati dalam sholat Allah rada bil-infak guna ikhlas il-zakat yang dimaksud infak dalam ayat ini adalah ikhlas il-zakat teman-teman Allah rada bil-infak dalam ayat ini adalah ikhlas il-zakat Allah rada bil-infak Allah rada bil-infak bahasanya orang-orang il-infak itu dalam melaksanakan sholat ikhlas malah bangsa wa yu-zaki wa qad yu-zaki lakin ma'alka roha ma'alka roha dia berzakat tapi itu mau sengit terpaksa gak enak orang kunjungi eman-eman seperti ini waman tasyabah wikamin fawamin hum pada siapa yang menyerupai sifat-sifat seperti ini fawamin hum maka itu termasuk wawamunah kemudian kita nih antara dohir dan batin jadi ini kemunafikan itu tidak balance antara dohir dan atau kalau santri ini mungkin harap panggil maluk dengan anak gurudu ini dan gurudu ini weon jadi yorah sekalian tidak tidak akan terjadi kemunafikan kalau orang itu merasa selalu di di merasa selalu di intip kalau manusia selalu dipantau tidak akan terjadi kemunafikan ini kadang-kadang kita belum sekolah sehingga kita merasa tidak dipantau kalau manusia Allah padahal Allah memantau kita bukan dohir kita dan disampaikan Allah tidak melihat sholat kita Allah tidak melihat zakat kita tidak melihat zakat kita tidak melihat kita amal tidak melihat Allah adalah isi hati untuk dalam sholat ini dalam sholat ini tidak melihat sholat bahkan sampai dengan maksiat pun Allah itu tidak perlu dengan maksiat itu tapi lihat setelah melakukan maksiat ada penyesalan yang kuat tidak ada penyesalan yang kuat kalau maksiat itu Allah melihat kolbun yang indah hatinya terlihat benar-benar maksiat Allah tidak menghubungi maka ada di kisah dalam terangkan hadis bisa diharap orang eh selangit dan bumi itu penuh dengan dosa tapi dia tidak tidak mencukupkan Allah dan dia taubat maka bahwa aku aku tak ampuni dosa-pusa karena tidak aku 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 karena sifat rahman rohim itu maksudnya makanya kita yang lupa tidak mencukupkan jangan berhubungan bersalah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih